Sebanyak 2.700 pegawai pelabuhan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II mengancam akan melakukan aksi monggo kerja pada tanggal 23 dan 24 Desember mendatang. Ribuan pegawai tersebut merupakan tenaga operasional dan non-operasional di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi itu akan dimulai pada hari Senin tepat pukul 00.00 apabila tuntutan mereka tentang penggantian Direktur Utama PT Pelindo II, Erjelino tidak dikabulkan. Nantinya pekerja yang tergabung dalam pelabuhan Terminal 1, 2, dan 3 akan menghentikan seluruh aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Hal ini seperti disampaikan Ketua Umum Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II, Kyrnoto, usai mengelar dialog dengan para pekerja pelabuhan. Mokoknya rencana kita insya Allah tanggal 23 Desember, jamnya jam 00.01, dengan berakhir tanggal 24 jam 23.59. Tujuannya apa Pak? Tujuannya yang jelas, tujuan utama adalah Sip, selamatkan Pelindo II, turunkan Erjelino dari jabatan Girut di Pelindo II. 2.700 yang lebih lah, sekitar 2.700. Itu pekerja apa aja Pak yang lakukan? Oh, pekerja kita, pekerja Pelindo II. Jadi bisa dikatakan rumpu total akan di pelabuhan gitu Pak, 2 hari itu, dengan 2 hari yang Sipogong akan rumpu total. Kayaknya lubut total. Sementara itu, rencana aksi mogok para pekerja pelabuhan selama 2 hari itu disikapi santai oleh pihak otoritas pelabuhan Tanjung Priok. Otoritas pelabuhan menjamin pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok tidak akan terganggu akibat aksi mogok tersebut. Bahkan jika aksi mogok memang melumpuhkan aktivitas di pelabuhan, maka pihak otoritas akan mengambil alih pelayanan dan bongkar muat akan dialihkan. Dari Jakarta Utara, Tim Berita Jakarta melaporkan.